Jadi fase ini itu sangat menentukan fase kedepannya ya Ini merupakan fase fondasi perkembangan ayam untuk fase selanjutnya Assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkar Reform Channel yang membahas tentang dunia peternakan khususnya peternakan ayam kampung Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin Jadi pada kesempatan kali ini kita itu mau membahas selanjutan video dari yang sebelumnya Kali ini pembahasan kita itu masih tentang masa brooding time Kenapa kita berkali-kali membahas tentang masa brooding time? Karena ini dia masa keemasan bagi anda para peternak pedaging ya yang ingin mengejar bobot Kalau kemarin itu sekilas saya paparkan bagaimana sih brooding time Tapi sebelum itu kita perjelas dulu ya apa sih yang dimaksud dengan brooding time Brooding ya brooding itu berasal dari kata brod yang berarti seperindukan Jadi masa brooding adalah masa di mana anak ayam masih butuh indukan atau butuh penghangat buatan sampai umur tertentu ya Yaitu sampai anak ayam itu bisa menyesuaikan sendiri suhu tubuhnya dengan lingkungan Masa brooding merupakan salah satu periode kehidupan ayam dan menjadi fondasi awal bagi kehidupan maupun produktivitas ayam pada fase berikutnya Pada masa ini itu ada beberapa hal atau beberapa tata laksana yang perlu dilakukan Apa saja itu ini akan kita bahas ya Yang pertama itu pastikan semua peralatan kandang itu sudah berfungsi dengan baik ya Jadi apa-apa saja yang diperlukan di dalam box DOC itu harus sudah dipersiapkan dan dipastikan kalau alat tersebut berfungsi dengan baik Yang kedua hitung jumlah kebutuhan peralatan brooding dan aturlah sesuai dengan tata letaknya Yang ketiga 3 jam sebelum DOC tiba itu yang harus kita lakukan ya Menyiapkan tempat pakan dan tempat minum ya Jadi kalau minumnya itu bisa kita berikan larutan gula dengan konsentrasi 2% dari isi ransum Jadi misalkan air minumnya itu 1 liter larutan gulanya itu 2% dari 1 liter air tersebut ya Lalu isi juga tempat pakan DOC dengan pakan starter ya Pakan starter itu bentuknya tepung ya Kenapa harus tepung karena kalau DOC kan ibaratnya kan kayak anak bayi ya Jadi perutnya itu kan belum sempurna pembentukannya Jadi kalau tepung itu lebih mudah dicerna untuk DOC ya Jadi itu juga disiapkan sebelum DOC datang Sesudah siapkan minuman kita juga siapkan pakannya ya Lalu hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah Nyalakan pemanas dan atur ketinggian dan posisi pemanas sehingga suhu yang tercapai bisa ideal Dalam masa brooding ini ada 3 hal penting yang memang harus kita perhatikan ya Yang pertama itu kualitas udara yang cukup Dua itu ventilasi udara Jadi memang kita butuh panas ya Kalau untuk kandang brooding ini tadi Tapi juga tidak kalah pentingnya ya Ventilasi dan kualitas udara yang keluar masuk itu Juga harus disediakan ya Jangan semuanya itu tertutup Karena jadi nanti kalau misalkan semuanya itu tertutup Sirkulasi udara di dalam itu tidak bagus Itu juga tidak bagus buat DOC ya Lalu hal yang ketiga itu hangatnya kandang Hangatnya kandang itu memang harus tercapai ya Jadi ada tahapan atau suhu tertentu untuk setiap fase Dari umur 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu Itu berbeda-beda kebutuhan panas untuk DOC Jadi itu panasnya harus dapat Triknya bagaimana? Karena kalau orang itu kan biasanya banyak tanya masalah lampu Berapa watt? Kalau kita hanya berpatokan berdasarkan lampu Itu kan susah ya guys Jadi saran saya belilah termometer ruangan Seperti termometer kayu itu Itu kan murah ya Itu disediakan di dalam kandang Jadi kita itu bisa tahu persis suhu di kandang itu berapa Jadi kita tidak menebak-nebak dapat panasnya atau tidak Atau kita bisa pakai cara tradisional Seperti misalkan ya itu contohnya Kalau ibaratnya DOC itu masih berkumpul Dia mengumpul gitu ya Berkelompok-berkelompok Tidak menyebar Itu berarti hangatnya kurang Tapi kalau DOC-nya itu menyebar Aktif Nah itu tandanya panasnya Juga sudah pas ya Sudah dapat Tapi Apa salahnya Kalau kita itu membeli termometer Itu paling harganya Rp25.000 atau Rp30.000 Jadi kita itu bisa tahu pasti ya Masalah panas di kandang broding ini tadi Lalu yang perlu diperhatikan Itu masalah kualitas DOC Atau bibit yang kita beli ya Usahakan Pilih DOC yang berkualitas Dan merupakan varietas Ayam kampung unggul Bukan ayam kampung biasa ya Karena berkali-kali juga saya tekankan Masalah bibit ini nomor satu Karena apa Karena kalau bibitnya kita beli Genetik yang biasa Itu akan lama panen Jadi Pilihlah bibit Yang varietas unggul Yaitu ayam kampung unggulan ya Dengan ciri-ciri Mata itu harus cerah ya Kalau anak-an ini Terus Bulunya itu segar Tidak basah ya Kakinya itu terlihat berminyak Tidak kering Anusnya itu baik ya Dalam arti dia tertutup Tidak basah Atau Tidak ada sisa kotoran Pada anus ya Karena itu Kalau biasanya terjadi Karena penetasan yang tidak sempurna Baru apa Sarat DOC yang bagus selanjutnya Yaitu Bobot minimal DOC itu 30 gram ke atas ya Lalu selanjutnya Yang perlu kita perhatikan Pada masa brooding ini Yaitu Ukuran kandang DOC ya Seperti ini Kalau ukuran box DOC Atau kandang DOC Untuk usia 0 sampai dengan 20 hari Untuk ukuran kandangnya Itu bisa 1x1 ya Tapi tingginya itu Tidak perlu tinggi Mungkin sekitar 60 cm ya Itu cukup untuk Itu cukup untuk DOC 50 ekor ya Sampai dengan Usia 20 hari ya Nanti kalau sudah 20 hari Bisa disebar lagi Jadi Untuk masa brooding ini ya Ini saya Lampirkan juga ya Suhu-suhu Untuk setiap minggunya Itu kan berbeda Jadi Kalau usia Satu hari Dengan sampai Satu minggu Itu diperlukan Suhu 32 Sampai dengan 33 derjat Celcius Di usia Satu minggu Sampai dengan Dua minggu Itu suhu Yang dibutuhkan Dalam kandang DOC Berkisar 30 Sampai dengan 29 derjat Celcius Lalu Usia Dua minggu Sampai dengan Tiga minggu Itu suhu Yang dibutuhkan 24 Sampai dengan 25 derjat Celcius Lalu Di usia Tiga minggu Sampai dengan Empat minggu Itu dibutuhkan Suhu Sekitar 23 derjat Ya Jadi Usahakan Tabel suhu ini Didapat ya Di dalam kandang DOC itu Karena apa Karena panas Kandang ini Sangat mempengaruhi Tumbuh kembang DOC Juga Kesehatan DOC Karena Kalau DOC itu Kurang Dapat hangatnya Di kandang Itu bisa Menyebabkan DOC Lesu Lemas Bahkan Tidak mau Makan Jadi Karena apa Karena kan Seharusnya Kalau Ayam itu Masih dalam Perjagaan Induknya Kalau Anda bisa Lihat Ayam yang Berkeliaran Itu kan Selalu Di bawah Sayap Induknya Itu Tujuannya Untuk Menghangatkan Ayam Jadi Kita Menggantinya Itu kan Dengan Lampu Jadi Usahakan Memang Suhunya Itu Dapat Nanti Kalau Sudah Di atas 4 minggu Itu Sudah Bisa Kita Turun Tanah Jadi Sudah Tidak Pakai Lampu Lagi Lalu Setelah Dapat Masalah Panas Ini Kita Beralih Ke Masalah Pakan Disini Saya Memberikan Contoh Bisa Saja Anda Pakai Merk Lain Kalau Disini Kan Kebetulan Yang ada Itu Merk Pokpan Sama Gold Coin Jadi Jadi Ini Urutan Urutan Apakan Yang Kita Berikan Untuk Usia DOC Usia 0 Sampai Dengan 14 Hari Itu Saya Berikan 3 11 Ya Kalau Mereknya Disini Itu Berbentuk Tepung Lalu Di Usia 14 Sampai Dengan 30 Hari Itu Saya Ganti Dengan Butiran Pelet 5 11 Itu Peletnya Masih Butiran Kecil Tapi Dia Sudah Tidak Tepung Lagi Tapi Dia Berbentuk Pelet Kecil Lalu Di Usia 30 Hari Sampai Dengan 45 Hari Itu Saya Beri 5 12 Merek Pokpan Juga Itu Peletnya Sudah Agak Lebih Besar Butir Lalu Di Usia 45 Hari Sampai Dengan Panen Itu Saya Ganti Dengan Gold Coin 202 Itu Peletnya Sudah Agak Besar Kalau Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Pribadi Dan Jenis Pakan Yang Ada Di Daerah Saya Kalau Anda Mau Pakai Merek Lain Bebas Lalu Kita Beralih Ke Vaksin Vaksin Yang Digunakan Untuk Ayam DOC Sampai Satu Bulan Khusususnya Ini Untuk Pedaging Karena Semua Vaksin Untuk Pedaging Itu Kita Lakukan Vaksinasi Itu Di Bawah Usia Sebulan Jadi Sebulan Itu Dia Sudah Full Vaksin Jadi Usia Satu Hari Sampai Dengan Tujuh Hari Itu Kita Berikan Vaksin NDIB Bisa Diberikan Melalui Tetes Mata Ataupun Air Minum Baru Vaksin Gumboro Di Usia 14 Hari Itu Juga Bisa Kita Berikan Dari Minum Atau Ditetes Lanjut Kita Usia 21 Hari Vaksin Yang Kita Berikan Itu Vaksin ND Lasota Bisa Juga Dari Minum Ataupun Tetes Lalu Di Usia 28 Hari Itu Bisa Kita Berikan Vaksin Gumboro B Melalui Minum Atau Tetes Mata Jangan Jangan Lupa Kalau Anda Itu Ingin Memberikan Vaksin Dari Minuman Itu Dipuasakan Ayamnya 2 Atau 3 Jam Dan Waktu Pemberian Vaksin Itu Kalau Bisa Di Airnya Itu Diberikan Es Supaya Vaksin Itu Lebih Tahan Lama Tapi Kalau Untuk Tetes Anda Tidak Perlu Mempuasakan Minum Ayam Juga Waktu Pemberian Vaksin Itu Diusahakan Jangan Waktu Terik Ya Misalkan Pagi Hari Atau Sore Hari Tapi Kalau Misalkan Cuaca Mendung Itu Boleh Siang Hari Yang Pasti Dia Dalam Tidak Keadaan Panas Terik Supaya Ayam Jangan Stress Lalu Selanjutnya Yang Perlu Diperhatikan Itu Lantai Untuk DOC Itu Saya Sarankan Satu Minggu Pertama Menggunakan Koran Dan Korannya Setiap Hari Diganti Supaya Apa Supaya Kandangnya Itu Tetap Bersih Nanti Kalau Mau Buka Koran Itu Di Hari Kedelapan Dan Bisa Dilanjutkan Itu Dengan Pakai Lantai Ram Kawat Untuk Lantai DOC Jadi Jadi Waktu Waktu Satu Minggu Pertama Itu Usahakan Pakai Alas Koran Supaya Apa Supaya Kaki Ayam Tidak Terjerembab Di Selah Ram Kawat Itu Tadi Karena Kaki Ayam Masih Kecil Supaya Aman Kita Kasih Alas Koran Satu Minggu Pertama Lalu Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Pentingnya Nanti Waktu Turun Tanah Di Usia 35 Hari Berikan Obat Cacing Bisa Kita Berikan Obat Cacing Supaya Apa Supaya Nutrisi Pakan Lebih Terserap Dan Ayam Itu Lebih Sehat Jadi Itu Poin Penting Dalam Masa Broding Time Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Supaya Masa Broding Time Ini Bisa Berhasil Karena Ini Merupakan Titik Balik Untuk Perkembangan Ayam Di Fase Selanjutnya Semoga Apa Yang Saya Paparkan Ini Bisa Bermanfaat Jika Dianggap Bermanfaat Bisa Anda Sharing Di Jaring Sosial Anda Untuk Informasi Buat Teman Atau Keluarga Anda Jangan Lupa Terus Dukung Kami Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Salam Dari Saya Peternak Anti Ribet Citra Siregar Assalamualaikum 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 Assalamualaikum